Politik Indonesia semakin hari semakin memanas. Kita, sahabat New Mind atau New Mind Army, tetap main sabar. Yang lain menjual kepopuleran, New Mind tetap mempertahankan pelajaran bernegara. Politik Indonesia dari sisi incumbent, usaha pertamanya adalah memperpanjang jabatan, baik tiga periode atau tambah tiga tahun. Usaha kedua adalah siapapun yang nanti jadi tetap sejalan dengan incumbent, dimana salah satu tugas pentingnya nanti adalah melindungi mantan incumbent dari masalah hukum di kemudian hari selain memastikan negara aman terkendali sesuai maunya incumbent. Dengan dua niat tersebut, by all means, pokoknya oposisi tidak boleh ada kesempatan terutama pasukan yang di belakang oposisi yang dikatakan radikal dan katru. Harus tetap di-contain, harus tetap dikotakan. New Mind sekali lagi, main sabar, tetap tidak berpolitik karena pada dasarnya politik is divided. Politik itu membelah, tetapi bisnis is united. Bisnis itu menyatukan. New Mind tetap fokus ekonomi dan tetap fokus membangun narasi bernegara. Tetap menyatukan. Salah satu narasi bernegara yang menjadi konsep ekonomi New Mind adalah de-dolarisasi. Dolarnya diganti, baik sebagai divisa negara, juga sebagai alat transaksi. Dolar di kemudian hari bukan lagi yang utama, bahkan yang terakhir. Lalu apa yang ditamakan? Kita saksikan video berikut ini. Pemirsa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah. Berapa besaran nilai mata uangnya akan berubah? Apakah akan merubah nilai tukar rupiah? Kami akan menyampaikan ulasannya berikut ini. Pemirsa wacana redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah terang dalam rencana strategis ke Menkiu periode 2020-2024 melalui peraturan Menkiu No. 77. Maksud dari rede nominasi atau penyedahanaan nilai mata uang rupiah ini adalah mengurangi 3 angka 0 di belakang. Contohnya, uang pecahan Rp20.000 menjadi uang Rp20.000, kemudian uang pecahan Rp50.000 menjadi Rp50.000, dan uang pecahan Rp100.000 menjadi Rp100.000. Ya, kendali demikian, hilangnya 3 angka 0 tersebut tidak mengurangi nilai dari mata uang tersebut. Rede nominasi ini hanya akan mengubah nominal dan tidak akan mengubah nilai mata uang itu sendiri. Ya, contohnya seperti harga ayam potong yang sebelumnya dinyatakan Rp24.000 per kilogramnya, lalu berubah menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Kemudian juga harga bawang yang sebelumnya disebut Rp42.000 per kilogramnya, nanti menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Dan dampak positif rede nominasi rupiah yang pertama adalah meningkatnya kredibilitas mata uang rupiah dengan mata uang asing. Kedua membuat perhitungan lebih sederhana, dan ketiga menumbuhkan kepercayaan mata uang yang berlaku. Dalam video tadi, pemerintah akan melakukan redenominasi atau pengecilan angka dalam pecahan mata uang yang bagi New Mind. Kita akan menantang ide redenominasi tersebut menjadi sesuatu yang lebih baik. Dalam program dedolarisasi, konsep MMT adalah mengganti dolar dengan emas. Maksudnya bagaimana? Dalam transaksi di Indonesia, daripada harga bawang Rp43.000 jadi Rp43, masyarakat jadi bingung dengan rupiah lama versus rupiah baru karena ada Rp2. Lebih baik mengajari masyarakat dengan nilai emas. Ajari masyarakat bertransaksi menggunakan gramasi emas selain dengan rupiah. Misalnya, harga bawang Rp43.000 sekilo atau 0,043 gram emas. Daripada mengatakan Rp43.000 baru, sementara kita menghitung pembulatan 1 gram emas adalah Rp1.000.000 for the sake of discussion. Jadi misalnya lagi, harga HP Rp2.100.000 atau Rp2.100.000 dan untuk hal itu semua dinaran sudah siap infrastrukturnya sejak 2 tahun yang lalu. Masyarakat bisa menyimpan emas dan rupiahnya bersamaan di akun dinaran. Saat ini, sudah ada Rp350.000 sahabat kita menjadi customer di dinaran. Menunggu Anda tentunya untuk ini menjadi masif. Jadi masyarakat bisa menggunakan sistem gold payment system ini, bisa bertransaksi memakai rupiah, bisa juga bertransaksi memakai gramasi emas. Ingat, harga emas di mana saja, di seluruh dunia sama. Jadi bertransaksi dengan dasar. Gramasi emas adalah adil. Tidak ada inflasi emas itu. Untuk melaksanakan gold payment system ini, memerlukan keberanian negara membackup usaha dedolarisasi dengan transaksi berbasis gramasi emas. Emas tersebut bisa fisikal dengan pecahan terkecil 0,01 gram, bisa dilakukan 2 digit di belakang koma. Atau dengan digital transaksinya bisa 3 digit di belakang koma. Dan tabungan emas tadi, kapanpun fisiknya bisa diambil di ATM emas sebagaimana rupiah. Rupiah digital transaksi dengan edisi atau ambil fisik rupiah di ATM GPN. Ada satu hal kendala besar yang akan terjadi di mana Indonesia harus berani menghadapinya. Apa itu? Ada satu hal besar yang akan terjadi di mana Indonesia harus berani menghadapinya. Apa itu? Ingat Gaddafi, mantan pemimpin Libya yang digulengkan Amerika. Kita detailkan ceritanya di video setelah ini agar kita bersiap mengantisipasi dan kita dengan berani kompak menggunakan emas sebagai alat tukar dengan cepat dan masif. Program Wacana Indonesia Emas 2045 harus sukses. Emas akan menjadikan Indonesia lawan tanding dolar yang pasti dimenangkan oleh kita Indonesia karena emas merupakan kebenaran hakiki. Semangat berjuang patriot proklamasi Newman Army.